Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bintang FB Baik di video kali ini Bintang mau share ke kalian tutorial cara mengisi pulsa melalui aplikasi dana Atau pakai aplikasi dana Jadi kalian bisa mengisi pulsa telekomsel, indosat, tri dan lain-lainnya menggunakan aplikasi dana Dan bagaimana sih caranya? Kalian bisa simak video ini sampai akhir dan jangan di skip ya Namun sebelum lanjut ke video tutorialnya Buat sobat semua yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya Supaya apabila channel ini update video terbaru kalian dapat mengetahuinya Oke sobat langsung saja ya kita ke video tutorialnya Ingat jangan di skip video tutorial ini Supaya apabila kalian mempraktekannya nanti tidak salah dalam melakukan langkah-langkahnya Oke disini saya akan cek pulsa terlebih dahulu ya Dan disini pulsa saya ada 16.004 perak Gimana sih caranya mengisi pulsa lewat aplikasi dana Oke simak ya Kita buka aplikasi dananya Baik ini dia halaman utama di aplikasi dana ya Kalian bisa klik pulsa dan data Oke di bagian kolom ini Kalian tinggal isikan saja nomor hp kalian ya Setelah itu disini kalian tinggal pilih saja pulsa berapa yang akan kalian isi ya Disini saya contohkan saya akan mengisi pulsanya 5.000 ya Karena saldo dana saya tadi cuma ada 9.000 dan itu dikenakan biaya 6.000 ya Tapi harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya sobat Oke langsung saja kita klik bayar ya Dan disini kita tinggal masukkan saja pin dana kita ya Pulsa telekomsel 5.000 telah sampai ya Atau sudah masuk dan ini dia notifikasinya Isi ulang pulsa 5.000 telah berhasil Nah ini tandanya pulsa kita sudah masuk ya sobat Dan disini ternyata dikenakan biaya 6.200 ya Untuk pengisian pulsa sebesar 5.000 rupiah di telekomsel Oke langsung saja ya kita cek ya Beneran atau tidak Dan bener aja ya masuk 5.000 menjadi 21.004 rupiah atau 4 perak Oke sobat jadi caranya seperti itu ya Mengisi pulsa menggunakan aplikasi dana Dan ini bisa kalian terapkan di kartu telekomsel Dan semua kartu-kartu yang ada di Indonesia ya Oke sobat jadi caranya seperti itu Semoga mudah kalian mengerti dan mudah kalian pahami Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian yang lain juga tahu Oke sobat sampai jumpa di video tutorial berikutnya Sampai jumpa di video tutorial berikutnya